terus menikmati terus menikmati ada ruang kerja saya yang di sana negara Pak itu ada uang 500 juta bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru kita butuh game driver mekanik dan orang yang bisa bikin perbedaan itu dua orang untuk nyusup ke perusahaan ini aku ikut ayu-ayu ini namanya tanpa ancaman kalian tetap waspada bilang kita aman coba dia tuh kenalan dari lo kan sorry pik gua out kita nggak punya apa-apa tapi dia harus tahu kita juga bisa ngelawan semua disini karena satu urusan 10 minit sebelum keos ada emang cuma lupisan ini yang bisa bikin aku punya duit cepet dan mampu aku kerjain ada pen ada pen ada pen takkan jadi pencuri pen bila cakap saya heist genre ni naturally macam nazir cakap lah aku akan ingat segala oceans 11 lah apalah sebab it's a predominantly macam western genre kan dia selalu setting ni adalah dan lah italian job macam tengah-tengah ni lah in some like classy european city lah apa semua kan tapi disebabkan that is orang kata the status quo lah kebiasaannya is macam tu so bila kita tengok trailer ni which is dia pun sebenarnya is a heist movie tapi a setting dia is in a very grimy gritty looking southeast asian punya city yang tu satu lepas tu secondly instead of macam orang-orang tua Brad Pitt, Josh Clooney yang know what they're doing and heist to confirm menjadi instead dia tengok macam ni bunch of nampak macam bunch of dysfunctional punya teenagers tapi talented and intelligent and then macam dia macam lah dia add that layer of macam complexity and intrigue lah kepada dia punya cast tu sebab aku suka yang cast macam Hadi cakap banyak orang muda macam Adi, teenagers I think memang nampak muda gila lah yang tu satu lepas tu dia lagi relatable and more human tau so kalau tengok the western version of heist movies dia macam plot armor gila-gila babi tau dia macam mana pun oh rambut dia akan kekal gel cantik macam tu dia tak luka langsung ataupun like I planned this all along lepas tu kita nampak sebetulnya I planned this all along I planned it plot-plot armor plot armor tau ni orang putih ni tak terjejas langsung dia berjaya curi supaya berapa billion daripada kasino dia ni benda kan so yang tu is basically kalau heist movie that's the trope tau the unshakable plot armor bijak gila babi 20 steps ahead ni hero tapi bila aku tengok trailer ni aku jadi interested sebab yang all wise all knowing ni character ni usually takde pada teenagers tau teenagers are very impulsive teenagers ya memang maybe dia terror maybe dia bijak maybe dia good in planning good in fighting apa semua tapi kita tahu kalau macam teenagers dia mesti jadi dysfunctional dia mesti ada something jadi fucked up and even dalam trailer tu kita tengok ada orang macam bergaduh ada yang tersembam dalam lopak lah ada yang macam dah kantoi lah apa semua kan so bila the risk bila the heist movie tapi nampak the real risiko of benda tu gagal dan dia punya macam nak kena tangkap lah apa semua bagi ku dia buat benda tu jadi lagi interesting tau sebab macam cakap lah the typical western heist movie dia selalu macam tak terjejas tau maybe nampak dia dalam bahaya tapi sebenarnya aku dalam bahaya tu sebab memang dah plan sebab itulah all along so bila tengok ni dysfunctional teenagers lah apa semua so it's a fresh cast and and pasal youngsters ni pun selalu make mistakes and it's dysfunctional they add that layer of macam worry lah kau tengok dia orang sebenarnya boleh pull off tak so benda tu akan buatkan kau care for the characters and react to the threats and bagi benda tu jadi suspenseful which makes it at the same time macam a good thriller jugalah so to speak kan aku suka yang this heist ni is not just a simple heist lah sebab dia bukan macam pergi nak curi duit ke macam nak rompak bank ke apa benda kan it's actually it's two things lah it's the painting tu lah tu rasanya dia pun nak nak buat forgery of the painting tu sekali ah betul kan so kalau kau buat forgery it's not just macam kan macam money heist orang satu dunia tahu oi dia orang tengah curi dia tengah merompak tempat ni kan habis kan tapi kalau kau cakap saya forgery as if they were never there the goal dia punya goal tu is as if they were never there so again dia tambah lagi satu layer of um intrigue lah bagi aku sebab kau kau bukan je kena curi dan berjaya cabut lari tapi at the same time orang tak tahu pun sebenarnya kau dah curi benda tu satu yang yang aku nampak menarik ini dia serius dia serius maksudnya dia kadang-kadang satu problem lah eh cerita-cerita kalau heist ke apa ke apa-apalah cerita yang trying to macam imitate hollywood apa semua kan dekat nusantara especially kalau kat malaysia dia orang trying macam untuk nak tarik perhatian penonton dengan memasukkan elemen comedy yang terlampau yang melampau-lampau sangat terlampau banyak lah kan which is memang itu caranya kalau aku nak cari audience Malaysia ni kalau tengok tapi untuk yang ini dia menarik sebab satu dia menggunakan semua anak-anak mula dekat dalam cerita ni dia memang totally focus on young generations and then dia buat aku nampak walaupun the production value kita tahulah dia tak boleh pergi terlalu wow sangat macam budget yang besar agar muda ke but dia orang mungkin cuba buat seteriki yang mungkin budak-budak muda ni nak haise nak haise ni macam ok biasanya haise ni kadang-kadang orang-orang yang ototai kan so adakah dia orang akan haise dengan menggunakan skill bersih apa level generasi muda yang ada pada dia orang aku rasa for for me ni memang ni lah memang nampak nampak menarik lah nampak menarik cerita ni aku boleh jangka 35% of the content of the movie is still gonna be a drama between the crew sebab you know it's the first time the hero nak cari the crew so it's going to be some kind of orang cakap apa tak sebulu lah mula-mula mesti tak sebulu tapi in the end then who knows they managed to pull out the heist regardless i will see with open mind i will see as a heist general that orang cakap new in in the air indonesia apa indonesia dah finally buat the ghost busting demon slaying punya genre indonesia pun dah second movie into the cinematic universe of superheroes indonesia pun seems to put an interesting spin on the traditionally western punya heist genre so all i can say is that it's very exciting times to be an indonesian moviegoer it's exciting times to be southeast asian movie fan you know if anything thank you indonesia and congratulations for pushing the boundaries of southeast asian cinema so keep going at it keep going at it keep giving us more sekiranya anda enjoy menonton video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe kepada BuzzPopTV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik tv filem menan dan juga banyak lagi majulah fandom untuk negara